Halo, selamat sore Sobat Resmi. Kembali lagi dengan saya, Auda Amjolagmalana, dari Sekretaris Direksi sebagai Personal Assistant Project. Dari minggu yang lalu, saya belajar mengenai manajemen waktu. Nah, manajemen waktu ini terdiri atas beberapa hal yang mungkin cukup penting, yaitu 11 tips penting untuk manajemen waktu yang mungkin lebih efektif. Nah, mengatur waktu dengan baik itu harus dilakukan setiap pekerja, terutama jika ingin mengembangkan karir yang cepat ya. Makanya ketahui beberapa manajemen tips-tips, manajemen waktu yang sudah disusun juga secara baik. Nah, perlu diingat juga manajemen waktu itu bukan sekedar common pattern atau hal yang harus kamu ikuti, terus-menerus melainkan, terus berkembang dan dapat kamu improvisasi. Setiap tips punya kapasitas yang berbeda dalam mengembangkan manajemen waktu, namun tetap saling mendukung satu sama lain. Jadi gini, ada beberapa, berikut adalah beberapa tips, yaitu yang saya ambil dari artikel gleanse.com mengenai 11 tips yang harus dilakukan jika ingin manajemen waktu itu bisa lebih efektif. Yang pertama, terkait kuasai manajemen stres, yaitu tes manajemen waktu. Pertama yang perlu kita kuasai adalah mengelola stres. Jadi tekanan pastinya akan selalu muncul dalam pekerjaan, tetapi tekanan tersebut itu dapat menjadi motivasi untuk bertindak dan juga menyelesaikan pekerjaan. Namun, jangan sampai tekanan berubah menjadi stres, karena pekerja itu akan sulit untuk berpikir jernih dan dalam mengerjakan tugas. Jadi stres akan mempengaruhi performa kerja dan tentunya manajemen waktu yang telah disusun. Jadi meskipun itu, stres juga sendiri memiliki dampak yang berbeda pada setiap orang. Yang kedua, mulai untuk questioning atau challenge change. Jadi tips untuk mengefektifkan manajemen waktu selanjutnya adalah dengan menaikkan standar kerjamu. Jadi salah satu cara untuk menaikkan standar kerja adalah dengan menguasai skill, acquisitioning, atau challenging. Ketika kamu diberikan sebuah pekerjaan, kamu harus menanyakan dengan jelas segala detail tentang pekerjaan tersebut. Jadi daripada mempertanyakan banyak hal di tengah-tengah pekerjaan dan mengurangi waktu kerja, lebih baik meluangkan waktu di awal untuk cari tahu detailnya. Nah, jika kamu memiliki keberatan tentang pekerjaan tersebut, kamu juga harus mengungkapkannya di awalnya. Yang ketiga, yaitu tingkatkan kemampuan berkomunikasi. Nah, ini penting ya. Jadi setiap pekerjaan akan mengharuskan kamu untuk berinteraksi dengan banyak orang. Hal tersebut bahkan akan mempengaruhi jadwal kerja dan prioritas kamu. Maka dari itu, meningkatkan kemampuan komunikasi adalah tips manajemen waktu lainnya yang perlu dilakukan. Jadi kemampuan komunikasi yang baik akan membantumu jalinya relasi yang baik dengan orang-orang yang bekerja sama dengan kamu. Kemudian yang keempat, kita kaitkan dengan belajar untuk selalu fokus. Menurut Tony Robbins, tips lain untuk membuat manajemen waktu yang lebih efektif adalah dengan total fokus. Apabila kamu punya banyak tugas dan deadline yang harus dipenuhi, maka kamu juga harus bisa menentukan prioritas dan fokus pada suatu pekerjaan. Jadi mulailah belajar untuk fokus dalam mengerjakan sebuah tugas, buang sementara pikiran-pikiran lain yang dapat menghambat kamu ketika mengerjakan tugas. Jadi dengan fokus menyelesaikan satu tugas sebelum beralih ke tugas selanjutnya, tentunya juga akan mendapat manajemen waktu yang lebih efektif. Yang kelima yaitu membuat perencanaan. Jadi agar manajemen waktu berjalan dengan lebih baik, tips berikutnya adalah membuat perencanaan jadwal yang jitu. Memangnya, mengapa sih perencanaan sangat penting untuk manajemen waktu yang lebih efektif? Jadi perencanaan itu akan mempermudah kamu untuk menentukan tugas apa yang harus lebih dulu dikerjakan. Dengan adanya perencanaan, juga kamu cari tahu apa yang harus dikerjakan berikutnya tanpa buang-buang waktu menentukannya. Terus yang keenam, yaitu berani mengambil keputusan. Jadi untuk sebagian orang memutuskan sesuatu mungkin saja bukan hal yang mudah. Jika kamu tidak pernah belajar untuk mengambil keputusan, kamu akan banyak membuang waktu untuk terus berpikir dan menimbang-nimbang berbagai hal. Maka dari itu meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan menjadi tips manajemen waktu yang harus dilakukan. Yang ketujuh, yaitu mencari motivasi diri. Jadi supaya manajemen waktu bisa berjalan dengan efektif, mencari motivasi diri merupakan tips yang patut untuk dilakukan. Dalam sebuah pekerjaan, tentu juga akan menghadapi berbagai rintangan yang muncul dari faktor internal maupun eksternal. Jadi saat menghadapi masalah yang dapat memberi pengaruh negatif dalam kinerja, hal yang dapat dilakukan adalah mencari motivasi dalam diri sendiri. Nah yang kedelapan, yaitu menyusun skala prioritas. Jadi menyusun skala prioritas berarti menentukan hal apa saja yang harus dilakukan dan menghindari yang seharusnya tidak dilakukan. Yang kesembilan, yaitu memanfaatkan teknologi time management. Yaitu memanfaatkan tools time management juga bisa menjadi tips untuk membuat manajemen waktu menjadi lebih efektif. Jadi ragam teknologi ini juga memungkinkan untuk menghitung waktu yang diperlukan guna menyelesaikan tugas dan aktivitas sehari-hari juga. Yang kesepuluh, yaitu rapikan meja kerja. Itu penting ya. Jadi meja kerja yang rapi dapat membantumu menghemat waktu dalam sehari. Sebab kamu juga tak perlu repot juga merepot mencari materi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas. Jadi selain merapikan meja, kerja secara tak langsung menggembangkan keterampilan organisasi dan memperkuat kemampuan perencanaan. Yang ke-11 yaitu apresiasi kebiasaan baikmu. Yaitu yang terakhir itu untuk meningkatkan kualitas manajemen waktu. Kamu juga bisa mengapresiasi kebiasaan baik yang sering dilakukan. Jadi sebagai contoh, apabila kita sering menyelesaikan tugas tepat waktu, beri diri kita sendiri itu hadiah dengan waktu istirahat lebih. Metode ini juga membuat lebih termotivasi untuk bekerja dan mendukung kesehatan mental juga. Jadi demikian adalah 11 tips untuk manajemen waktu yang biar membuat kita lebih efektif. Jadi itu materi pembelajar dari minggu ini. Terima kasih untuk sudah menonton. Thank you for watching. Bye-bye.